Minggu kemarin jumlah pemudik yang berangkat ke Jawa Tengah, Jawa Timur, Garut, serta Tasik Malaya dari Terminal Cicahem Bandung mengalami peningkatan. Tujuh hari menjelang lebaran, sudah ada keberangkatan 1.215 penumpang dari Terminal Cicahem. Kepala Terminal Cicahem, Roni Hermanto, mengatakan puncak arus mudik di Terminal Cicahem akan terjadi pada tiga hari sebelum lebaran. Tujuh hari menjelang lebaran. Tujuh hari menjelang lebaran tahun ini, Dinas Perhubungan Provinsi Jawa Barat di Terminal Cicahem menyediakan 165 bus dengan 6.600 kursi. Ahmad Fadila, Kompas TV, Bandung, Jawa Barat.